ini saya janji, saya selasa bulan yang lalu saya katam hikam terus saya mulai hikam untuk itu selasa pagi itu sekitar dua tahun karena hasil diparangi Allah ini saya katam terus saya ingin apa? mengatami dua orang ini pergi cara ulama tambah kata saya jadi tidak usah sampai di perasaan jahatlah menjahat jahatlah saya mengatakan bapak saya tidak usah sampai menjahat yang penting ditempat apa? pengiran saya pakai pada sekolah tidak ada jam itu berpikir sama ini saya tidak tahu ada yang apa ada yang apa? mengatakan pengiran pasti ada yang apa? apa? menjadi iqhlasnya mereka akan senangan apa? pergi cara ulama kikam ini termasuk kikam ini itu yang mengarang hikam itu jadi Ibn Atta'ilah Asakandari ini muridnya Abdul Abbas Al Mursi Abdul Abbas Al Mursi itu muridnya Abdul Hasan apa? Asyadiwi saya tahu hikam mulai bertahun-tahun sampai sekarang diabadi dilanjutkan sering mahas hikam jadi hikam termasuk maddha pengetahuan itu tapi ada yang ada, ada yang ada yang ada ada yang ada, ada yang ada, ada yang ada ada yang ada, ada yang ada ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada hikam itu, kalau berdoa itu sekali kalau itu umrah 2009 terus haji 2013 terus kemarin saya umrah malih tahun kemarin baru ruah kemarin itu kadang-kadang berkali-kali saya mengerti kemul tazam tapi saya tahu siapa itu, sampai sekarang berpikir saya mengerti kemul tanda Apakah saya enggak sampai ini? ini warna tidak tetap ada yang ada saya mengerti kemul tanda saya akan mengerti, saya akan mengerti kemul tanda tidak akan datang jadi aku ngerti Multazam sampai di sini aduh sama aku, nggak ngerti Tuhan aku tahu itu tapi tidak ada yang boleh, maksudnya asli aku tahu itu kan Tuhan sampai kita tahu itu akhirnya mau ngomong sholawat, ngomong Qur'an di sini, selamat atau gustius kita akan terus Jadi supaya mereka sangat unik Orang untuk menjadi unik Aduh alih baru saja Hikam sih tidak jika karena orang ini alih??? Yang salah ta'a blue p 잘�rajar Yang orang yang mungkin chacun p S tables Yang ALL гармы Ini single Ini sih Untukurya untuk yakin itu berlaku, itu berlaku, itu berlaku jadi hikapnya unik ya tapi ada wali tetap apa? wali, wali itu seluruh tetap wali tapi kalau wali itu benar-benar tetap wali masyarakat tapi ada syaratnya apa? syaratnya apa? tidak karena mereka sering diprotes aku bilang, tidak apa-apa namanya seperti orang-orang yang mengandung? kenapa sudah mereka? tidak apa-apa? ketika saya tidak merasakan tapi tetap terlalu tidak semakin aku tidak kalau saya ingin mengandung, saya ingin orang-orang pas mengandung anda masih wali, pas orang walik tidak benar pas mengandung ya benar, pas orang benar tapi itu memang sebagian makhluknya jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus mendukung, semuanya mendukung sampai mendukung, semuanya mendukung kita tidak ada sangat madhab yang diakui termasuk Torekoh Muqtabarau selain Naksabadiah Qodiriyah itu Sadiliyah, Sadiliyah itu tidak hitam itu, seharusnya menghidupkan, sekarang Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abul Hasan, itu apa? sehingga orang tahu madhab Sadiliyah lewat kitab, itu apa? makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu tidak bisa lepas dari kitab apa? Hikam sampai terakhir Hikam atau Iyah madhab yang ada apa? atau Iyah makanya atau Iyah itu maknanya sekarang itu Ibn atau Ilah, disebut Hikam atau Iyah itu beliau sebetulnya ada orang alem yang butuh mikir jelimet kebutan, ya orang waras misalnya orang waras begini misalnya orang waras itu misalnya begini saya ambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh tidak? tidak boleh terus beliau membuat makalah gini kalau saya hafal mana akan antada'iyah mimma lil makhlukin Allah itu mencegah kamu melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu padahal sama-sama miliknya makhluk misalnya Mustafa punya mobil saya aku milik saya boleh tidak? boleh tidak sama siapa saya? tidak boleh kan? Mustafa punya rumah saya aku milik saya boleh tidak? tidak boleh kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh apalagi kamu mengaku-ngaku hal yang milik Allah misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? kamu tidak boleh misalnya gedeh orang berkata selesai maaf dan saya menentukan itu milik Allah sama-sama kalau mereka mengaku saya orang mengaku dan tahu yang milik siapa? sejarah yang milik siapa? sejarah wa ta'ala jadi sebetulnya saya ingin menentukan ya normal saja karena ijdihad itu kan normal tidak perlu orang pintar banget tapi yang milik unik itu tidak mungkin untuk menentukan yang tidak gak jadi akal tapi aku tidak mau aku aku udah asli aku sudah asli aku mau ngantum aku jadi aku apa-apa aku kekenangan aku bilang makalah dan ikram aku apa-apa aku apa-apa bismillahirrahmanirrahim kalau anak macam malah bingung biasa apalan malah macam jadi dia menghentikan di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain apalagi mengaku-ngaku hak yang milik Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak boleh misalnya masuk yang orang itu harus dicelokok menyalakan orang itu hak yang lain hak ya Allah kalau tidak usah berlaku harus benar jadi, hak itu benar salah kamu juga tidak usah merasa salah jadi, saya tidak usah berlaku karena sudah, itu hak ya Allah sudah tidak terus menghentikan di beliau ini ilahi kulama akrosoni luqmi antokoni karomuka Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokonikarumukamaka saya digerakkan oleh sifat yang mana-mana itu perasaannya hikam misalnya sampean merosok desa muhagai terus rawan hidung merosok salah muhagai terus merosok rahali suarga itu jari hikam Gusti kalau ada yang salah saya tidak pantas membuat suarga tapi kalau ada yang mana-mana tidak pantas itu dindut kalau ada yang mana-mana itu dindut tidak pantas membuat suarga tidak pantas membuat suarga tidak pantas ilahi kulama akhrasani lu'mi antokoni karamukam wakulama ayasat ni awsofi atmaat ni minnatuka ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmatnya jeneng jeneng atau peparinya jeneng ini terus beliau disarah-sarah dicontohkan saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak tapi ketika Allah mengendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah mengendaki baik ditarik ya menjadi baik artinya kamu jangan percaya maka kamu berpikir jadi orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir tahu niat api tapi kalau diapik ada pengirian kemudian saya tidak diapikir Sunan Kalijoko ketika tidak ada yang berpikir Sunan Bunang ini hati untuk emas ini hati tidak tapi ketika orang yang berpikir jadi api ada takdir yang memandu dia jadi api bahkan jadi wali itu waktu yang berpikir ayasat ni awsofi ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk maka saya akan diharapkan lagi diberi tomah diberi harapan oleh banyak peparingin jadi ini khasnya madhab sadili itu melihat sisi positif jadi misalnya jenengan sholat misalnya misalnya jenengan sholat potensi tidak diterima itu tinggi mungkin kita tidak ikhlas mungkin kita tidak tumak ninah mungkin kita banyak melakukan kesalahan mungkin niling macam-macam itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima tapi cara madhab sadili berpikir begitu itu tidak boleh kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa banyak orang yang tidak diberi anugerah sujud orang bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud kamu sekarang ditegir mau sujud jadi misalnya jeneng sholat-sholat subuh maturun gusdi tadi saya sujud sama jenengan maturun gusdi tadi saya rukuk sama jenengan tidak usah mikir buat ditompok-pura itu hilang terus nanti setelah dua dia begitu hilang terus tadi ditegdir sujud ditegdir rukuk ditegdir sholat sehingga madhab sadiliya itu sampai mengatakan begini orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah minnah dari Allah itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang misalnya muslofa sholat bersolat duhur orang yang beribadah banyak mungkin duhur aku salah terus berbadiah berbadiah kalau sholat saya sholat duhur tidak berbadiah saya berbadiah saya berbadiah syukur saya itu duhur saya sama kamu yang nanti saya duhur saya berbadiah berbadiah karena ketika diberi pengirahan orang yang berbadiah kurangnya tapi kurangnya ini berbadiah seperti pengirahan polisi kalau pengirahan orang yang berbadiah orang yang berbadiah orang yang berbadiah tidak terlalu prosedur dan sujud ini saya berbadiah itu sebaliknya saya berbadiah kalau saya berbadiah saya berbadiah saya berbadiah balik cerita sampai saya berbadiah itu untuk menjadi sah itu kan baduk tangan loro bengkul loro sehingga harus sujud pada tujuh anggota jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus tujuh anggota tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk-tuk sampai sikil, anggarwis ini jenis sujud, alasan ulama ini masuk akal, ini tidak diwalik ada zahid yang muslim baduknya ditembeli bumi niat sujud yang berhulau hukumnya kafir atau orang? tidak, jawabnya, kafir kan? itu syaratnya yang saya topi itu atau asal baduknya yang berhulau? maka ini jari ulama yang kawasan ini ya iya, saya murtad, saya sasarat kalau saya benar sasarat ya iya, yang saya murtad, saya sasarat kalau sujud saya pengeran sasarat, maka saya sasarat kalau saya sasaratnya, saya sasarat buktinya sudah saya sasarat, saya murtad ya, jadi ulama-ulama macam-macam kalau saya sasaratnya, saya sasaratnya saya sasaratnya artinya, saya sasaratnya saya sasarat masjabku maksudnya mergukulalah ya saya sasarat sebagian masjab saya itu masalah bagi anda tapi saya ikut anda lebih masalah kan? apa-apa? maksudnya kan tidak jelas acuannya hukum tidak? tidak jelas ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika orang tidak kancaran, orang kafir tapi barukannya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid di Australia itu barukannya mahasiswa, pekerja, orang kedulian macam-macam sekarang orang kedulian di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid akhirnya di bumi Allah di sana ada yang suh suh ya itu nyata meskipun teori anda juga nyata sebagian mungkin katot widu aning kono katot macam-macam sama-samanya ya sudah kita ya kita berpendapat ya seperti itu wawak-wawaklam ya semuanya ya mungkin saja mungkin orang wawak-wawaklam semuanya semuanya tapi kan kita tidak satu arah karena menghentikan ya seperti gejelokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tidak terima tidak bisa aku kekasihnya pengirat mau dipatih ini hal-ra'i tal-khalil yumitu khalilah kalau ada kekasih mati ini kekasih mesti keliru perintahmu Israel semuanya kalau Nabi Ibrahim aku tidak terima ini cara Israel itu menarik akhirnya balik balik itu pengirat Gusti Amartani'ilah Abdin'lah Yuridul Mauta wa'yakulu hal-ra'i tal-khalil yumitu khalilah ya Allah kau memerintahkan saya pada hamba yang tidak ingin mati dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya cara Israel masuk akal bisa mikir juga cara Israel ini masuk akal jawabnya Allah ini Allah hujir katakan pada Ibrahim hal-ra'i tal-khalil yak-rohu ayyalka khalilah Ibrahim kandani ada kekasih tapi tidak siap ketemu yang dikasih artinya kalau tidak berani mati berarti tidak siap ketemu jadi dia bilang ke Ibrahim apakah ada kekasih yang tidak siap ketemu kekasihnya jadi malah Israel memarakan Ibrahim kata Allah tidak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya oh ya mati saya kira itu logika yang terbangun makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan pertama kalau logika Ibrahim itu masuk masuk akal tapi ketika Allah menghentikan tidak siap ketemu kekasihnya ketemu kekasihnya nah kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori yang tidak mansu saya ulang lagi yang tidak ada nasnya kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi akhirnya jadi kitab kitab khilafah kitab ikhtilafat dalam syafi'i yang paling dianud ulama seluruh dunia jika habib zain semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli ya karena tadi yang tidak ada nas saya ulang lagi yang tidak ada apa nas itu ada sekian pilihan kaum ya sama-sama masuk akal tadi meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan bagaimana ini ada janazah yang buruh kalau saya minta kekasih saya minta kekasih ya ya saya pasti dia bilang janazah yang buruh tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat tapi mayatnya sudah tidak di tidak di depan tidak di depannya sudah kalau menang buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknisnya karena yang mati terlalu terlalu banyak dan sering musim hajid Om Pirowe terima kasih Terima kasih.